Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Rendungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30, 1-20 gitu ya Gedungan kita pada hari ini adalah beriman Saat mengalami persoalan seringkali kita dihadap, dinasihatkan agar tidak khawatir Kita harus beriman kepada Tuhan, sejenak kita bingung makna kata beriman Apakah itu berarti kita melupakan kesulitan yang kita hadapi? Apakah kita tidak lagi memikirkan jalan keluar dari masalah? Tentu tidak, beriman bukan menyangkali keadaan Tetapi kita menerima kenyataan bahwa kita sedang bermasalah Namun kita tidak berkubang dalam perasaan takut Beriman adalah berjuang bersama Tuhan, bersama Tuhan penuh keberanian Kita bertindak mengatasi persoalan Betapa berat situasi hari itu dihadapi oleh Daud Siklak kota tempat tinggalnya terbakar dan semua orang di situ ditawan musuh Pula diandak dilempari batu oleh orang-orangnya yang terlampau seti Untuk merasakan apa yang mereka alami Saat melihat situasi buruk di depan mata, Daud tidak takut Namun ia juga tidak bertiam diri, duduk bersantai seolah tidak ada masalah Sebaliknya, Daud menguatkan iman kepada Tuhan Lalu bertindak bersama Tuhan Penuh keberanian dia memimpin orang-orangnya yang baru saja ingin mencabut nyawanya Penuh keberanian dia mengejar dan menghancurkan musuh dan akhirnya Daud menang Dia berhasil membewaskan semua tawanan Pula mendapatkan banyak jarahan Hari ini, apakah kita melihat persoalan? Jika iya, jangan kita takut atau khawatir Perasaan-perasaan seperti itu tidak seharusnya ada dalam diri orang beriman Pula jangan bersikap acu seolah tidak ada masalah Acu bukan tanda seorang yang beriman Masalah tidak untuk ditakuti, tapi perlu ditangani Mari datang kepada Tuhan dalam doa dan Dia akan memberi hikmat untuk mengatasi persoalan Beriman ialah penuh keberanian bertindak mengatasi masalah Karena kita menyadari bahwa Tuhan berada di pihak kita Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 30 Ayat 1 sampai ke 25 Karena ini cukup panjang, maka kita langsung membaca ayat perayatnya Saya bacakan Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana Tua dan muda telah ditawan mereka Dengan tidak membunuh seorang pun Mereka mengiring sekaliannya Kemudian meneruskan perjalanannya Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu Tampaklah kota itu terbakar habis Dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki Dan perempuan telah ditawan Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring Sampai mereka tidak kuat lagi menangis Juga kedua istri Daud ditawan Yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail Bekas istri Nabal orang Karmel Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah peti hatinya Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan alanya Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek Bawalah efot itu kemari Maka Abiathar membawa efot itu kepada Daud Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan Katanya Haruskah ku mengejar kerombolan itu Akan dapatkah mereka ku susul Dan ia berfirman kepadanya Kejarlah Sebab sesungguhnya Engkau akan dapat menyusul mereka Dan melepaskan para tawanan Lalu pergilah Daud beserta ke enam ratus orang Yang bersama-sama dengan dia Dan sampailah mereka ke sungai Besor Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang Berhenti di sana Maka Daud melanjutkan pengejaran itu Beserta empat ratus orang Dua ratus orang yang terlalu lelah Untuk menyeberani sungai Besor itu Berhenti di sana Kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang Lalu membawanya kepada Daud Mereka memberi dia roti Lalu makanlah dia Kemudian ia memberi Dia minum air Dan memberikan kepadanya Sepotong kue arah Dan dua buah kue kismis Dan setelah dimakannya Ia segar kembali Sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari Tiga malam Kemudian bertanyalah Daud kepadanya Budak siapakah engkau Dan dari manakah engkau Jawabnya Aku ini seorang pemuda Mesir Budak kemunyaan seorang Amalek Tuhanku meninggalkan aku Karena tiga hari yang lalu Aku jatuh sakit Kami telah menyerbu tanah Negep Orang Kreti Dan daerah Yehuda Dan tanah Negep Kaleb Dan siklak telah kami bakar habis Daud bertanya kepadanya Dapatkah engkau menunjukkan jalan Kepadaku kegerombolan itu Katanya Bersumpahlah kepadaku Demi Allah Bahwa engkau tidak akan membunuh aku Dan tidak akan menyerahkan aku Ke dalam tangan Tuhanku itu Maka aku akan menunjukkan jalan Kepadamu kegerombolan itu Ia menunjukkan jalan Kepada Tauh disana Dan tampaklah orang-orang itu Terpencar-pencar Di atas seluruh daerah itu Sambil makan dan minum Dan mengadakan perayaan Karena jarahan yang besar Yang telah dirampas mereka Dari tanah orang Filistin Dan dari tanah Yehuda Dan pada keesokan harinya Daud menganjurkan mereka Dari pagi-pagi butas Sampai matahari terbenam Tidak ada seorang pun Dari mereka yang lolos Kecuali 400 orang muda Yang melarikan diri Dengan menunggang unta Daud melepaskan semua Yang dirampas oleh orang amalak itu Juga ketua istrinya Dapat dilepaskan Daud Tidak ada yang hilang pada mereka Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki Dan anak perempuan Dan dari jaran Sampai segala sesuatu Yang telah dirampas mereka Semuanya itu Dibawa Daud kembali Daud mengambil Segala kambing domba Dan lembu Semuanya itu Digiring mereka Di hadapannya Serta berkata Inilah jarahan Daud Nah yang perlu kita ketahui Adalah latar belakang Daripada kisah Siklak Ini ya Nah latar belakang Kisah Siklak itu Gimana sih ya Latar belakangnya itu Begini ya Jadi ceritanya Daud itu kan Dikejar-kejar sama Saul Nah Daud ini Posisinya lagi terjepit Kemudian apa yang Dilakukan Daud Yang dilakukan Daud adalah Bergabung dengan musuh Israel Yaitu orang Filistin Nah Filistin ini Adalah suatu Wilayah atau bangsa Yang menganut Banyak pemimpin-pemimpin Nah salah satu pemimpin Yang menerima Daud Itu adalah Yang bernama Akis Nah Saul ini Sangat amat Ingin membunuh Daud Nah waktu itu Saul tahu Ini ada Daud Ini sama apa Di antara Raja-raja orang Filistin Nah ketika Raja-raja orang Filistin Lainnya yang datang Terus lihat Loh Kok ada Daud Nah Raja-raja Filistin Lainnya tidak setuju Kalau Akis ini Membawa Daud Karena dianggap Daud bisa saja adalah Menjadi musuh Dalam selimut orang Filistin Siapa yang tahu Nanti tiba-tiba Di tengah pertempuran Daud itu nanti Nanti Membunuh Daripada tentara-tentara Filistin Kan bisa repot lah Kayak gitu Akibatnya Daud disuruh pulang Kembali ke Siklak Nah Kalau kita baca 1 Samuel 27 Ayat ke 8 Itu ada Kisah tentang Siklak Ya itu ini Ini flashback ya Mundur ya Daud itu Minta pertolongan tadi Sama Akis Nah sama Akis itu Dikasihi Kota Siklak Nah Ketika Daud ada di Siklak Daud itu Membumi Hanguskan Siklak Menyerbu orang Gesur Girsidan Yang ketiga adalah Orang Amalek Sebab Orang-orang inilah Penduduk negeri Itu Yang mementang Dari Telam Ke arah Syur Sampai ke Tanah Mesir Jadi Daud ini Apa ya Diam-diam Menguasai Daripada Pemerintahan Eh Daripada Kekuasaan Orang Orang Daripada Filistin Nah Kemudian Ini ada Orang Amalek Nah Orang Amalek Yang tidak terima Kemudian Jadilah Satu Samuel Pasal yang Ketiga puluh Ini Ayat satu Ketika Daud Beserta orang-orangnya Sampai ke Siklak Ini area yang Diberikan Akis oleh Daud Pada hari yang ketiga Orang Amalek Telah menyerbu Tanah Negab Dan Siklak Siklak telah Dikalahkan oleh mereka Dan dibakar Habis Jadi Orang Amalek Ini Membalas Dendam Ceritanya seperti itu Jadi kota Kediaman Daud Di Tanah Filistin Dianjurkan oleh Orang Amalek Nah Ayat dua Dikisahkan Bahwa Perempuan-perempuan Dan semua orang yang ada di sana Tua muda Ditawan Dengan tidak membunuh Siapapun Mereka menggiring sekaliannya Kemudian meneruskan Perjalanannya Ketika Daud Dan orang-orangnya Sampai ke kota itu Tampaklah kota itu Terbakar Habis Dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki Dan perempuan Ditawan Jadi artinya Daud ini hopeless Melihat kenyataan Seperti itu Bayangkan Jika Anda pulang Istri Anda tidak ada Atau suami Anda tidak ada Keluarga Anda tidak ada Anak Anda tidak ada Rumah Anda terbakar semua Hangus tanpa sisa Apa yang jadi Pemikiran Anda Pastinya tidak memikir Waduh Hancur hidupku ini Segala sesuatu Yang aku sayangi Yang aku hargai Yang aku Hormati Semuanya habis Lenyap Itulah yang ada Di pikiran Daud Tapi pertanyaannya adalah Dalam situasi Yang seperti itu Masihkah Anda Mampu Melihat kebaikan Tuhan Kalau kita Baca teks Ayat 2 dan 3 Kira-kira Kalau saudara Mau tebak-tebaan Kebaikan Tuhan Apa Yang bisa kita rasakan Dari kondisi Ayat 2 dan 3 ini Saudara bisa Melihatnya Saudara bisa lihat Ya Jadi Kebaikannya adalah Orang Amalek Tidak Membunuh Orang-orang Yang ada di sana Mereka hanya Ditawan Mereka hanya Dibawa Kemana Ya gak tahu Tapi yang penting Mereka hanya dibawa Dan mereka Tidak dibunuh Itu yang paling penting Jadi masih ada Harapan untuk bertemu Dengan orang-orang ini Walaupun Orang-orang Walaupun saat itu Daud Tidak ngerti Ini gimana ya Caranya Gimana nih Nah Di tengah situasi Yang terjepit Daud Malah tidak mendapat Dukungan Dari inner circle-nya Daud sangat terjepit Karena rakyat Mengendak Melempari dia Dengan batu Jadi rakyat ini Yang diambil Diambil oleh Daud Ini adalah Biang Keladi Biang Kerok Yang memisahkan Kita Dari keluarga Keluarga kita Wah mungkin Gitu orasinya ya Jadi Langsung Ada orang yang Mau melempari Dia dengan batu Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Pada Tuhan Ini luar biasa Di tengah situasi Yang sangat-sangat Terjepit Maukah kita Kembali Kepada dia Dan Mengandalkan Kekuatan Tuhan Itu di atas Segalanya Maukah kita Bersikap seperti itu Nah Sebenarnya Bacaan kita itu Berakhir sampai Ayat 6 Tetapi ini Kisahnya itu Sangat bagus ya Perlu diteruskan Ini Ayatnya ini Ayat 7 ya Lalu Daud Memberi perintah Pada Imam Abiyater Bin Ahimelek Bawalah Efot itu Kepadaku Baju keimaman Maka Abiyater Membawa Efot itu Pada Daud Daud mau apa sih Dengan baju Efot itu Daud mau tanya Ambil Tuhan Ngomong gini Haruskah aku Ngejar Gerombolan itu Akan dapatkah Mereka aku Susul Daud tetap Bertanya loh Bertanya Pada Tuhan Di tengah situasi Yang penuh Emosional seperti ini Jarang orang itu Bertanya pada Tuhan Langsung Emosi Gerusa-gerusu Langsung sikat Sana-sini Tanpa Bertanya pada Tuhan Dan Tuhan Jawab loh Tuhan ngomong gini Kejarlah Sebab sesungguhnya Engkau akan dapat Menyusul mereka Dan melepaskan Para tawanan Daud tidak bertanya Caranya Piye Enggak ya Daud taat Pokoknya kejar Kejar kemana Nanti Tuhan Tuntun Itu sama Seperti kasusnya Abraham Pergilah Keluarlah Daripada tanah ini Ketegriangan Kutunjukan Kepadamu Intinya keluar Keluar kemana Kenegriangan Kutunjukan Kepadamu Kemana itu Nanti aja Pokoknya Manutai Seperti itu Ada beberapa hal Yang memang kita Tidak tahu Karena keterbatasan Kita sebagai manusia Tetapi kita Memiliki Iman percaya Kepada Kristus Yang tidak Akan pernah Mengecewakan Kita Karena Kita ini Diciptakan Seturut dengan Kehendaknya Jikalau kita Sudah bertopat Mengharmoniskan Kehendak kita Dengan Tuhan Maka Pasti kita Tidak mungkin Akan kecewa Ayat 11 Nah ini ya Tuhan itu Buka jalan Melalui apa Orang amal Ini kan Punya Banyak jarahan Terus Kok ya ada Satu orang Mesir Itu tuh Dibiarkan Digeletak Di tengah Padanggurun Karena mungkin Kurus kering Dianggap Tidak berguna Terus digeletak Ditinggal Nah terus Daud ini Lihat Kok ada orang Kayak gini Yang Daud lakukan Penuh Dengan rasa Humanis Memberi Memberi orang itu Roti Kemudian Memberi makan Kemudian Memberi minum air Ini luar biasa Terus dijelaskan Memberi kepadanya Sepotong kue Ara dan Dua buah Kue kismis Dan setelah Dimakannya Dia segar kembali Sebab Dia tidak makan Tiga hari Tiga malam Bayang Tidak makan Tiga hari Tiga malam Itu meh mati Kemudian Kemudian Berdanyalah Daud Kepadanya Kepada Hamba Mesir Budak Siapakah Engkau Dan Dari Mana Engkau Jawabnya Aku Ini Pemuda Mesir Budak Kepunyaan Orang Amalek Tuhanku Meninggalkan Aku Karena Tiga hari Yang lalu Aku Jatuh Sakit Nah Ini Penyebabnya Karena Dianggap Sakit Penyakitan Daripada Nular Noe Semendingan Digeletak Noe Nah Itu yang Terjadi Kejam Punya Sakit Malah Gak Disembuh Gak Diobati Malah Digeletak Supaya Mati Untung Ketemu Sama Daud Jadi Kalau Kita Lihat Rencana Tuhan Itu Indah Itu Adalah Satu Metode Yang Tuhan Gunakan Untuk Membebaskan Daripada Hamba Mesir Ini Kalau Dia Tidak Jatuh Sakit Mungkin Tidak Tidak Menikmati Kebebasan Dia Akan Jadi Hamba Selamanya Dia Orang Amalek Tapi Justru Karena Dia Jatuh Sakit Maka Orang Amalek Tidak Suka Kepada Dia Dan Orang Ini Ditinggalkan Dan Ketika Ditinggalkan Kok Ya Kebetulan Daud Itu Ngejar Orang Amalek Sehingga Daud Tuhan Gunakan Untuk Memelihara Hamba Daripada Orang Mesir Ini Hamba Dari Mesir Ini Supaya Dia Tetap Hidup Saudara Bisa Lihat Bagaimana Cara Tuhan Itu Bekerja Itu Indah Sekali Tidak Selalu Dia Bekerja Itu Mulus Kadang Dia Beri Sakit Penyakit Buktinya Sakit Penyakit Tidak Tidak Mengenakan Buktinya Justru Karena Sakit Hamba Mesir Ini Dibuang Oleh Amalek Kalau Tidak Sakit Tidak Akan Pernah Dibuang Kalau Tidak Akan Pernah Bebas Dari Status Seorang Hamba Jadi Cara Tuhan Membebaskan Status Hamba Daripada Orang Mesir Dengan Cara Memberinya Sakit Penyakit Itu Ya Ayat 15 Daud Bertanya Kepadanya Dapatkah Engkau Menunjukkan Jalan Itu Gerombolan Itu Kemudian Orang Mesir Ini Ngomong Bersumpahlah Kepadaku Demi Allah Bahwa Engkau Tidak Akan Membunuh Aku Aku Tidak Menyerah Dan Tidak Menyerahkan Aku Kedalam Tahan Tuhan Kuh Itu Nanti Pikirnya Gini Waduh Kalau Tak Tunjukin Nanti Ketemu Tuhan Itu Tahu Loh Kok Sehat Ayo Jadi Hamba Aku Laki Waduh Mati Rek Maka Aku Akan Menunjukkan Jalan Kepadamu Ke Gerombolan Itu Jadi Artinya Apa Tak Tunjuk Tidak Apa Asal Aku Dibebaskan Nah Car Di Seluruh Daerah Itu Makan Minum Mengadakan Perayaan Karena Jaran Yang Besar Yang Telah Dirampas Mereka Dari Tanah Orang Filistin Dan Tanah Yehuda Oke Begitu Tahu Tempatnya Apa Yang Dilakukan Daud Ayat 19 Daud Langsung Menggempur Habis Terus Tidak Ada Yang Hilang Pada Mereka Dari Yang Kecil Sampai Yang Besar Sampai Anak Laki Laki Semuanya Perhatikan Firman Tuhan Ngomong Semuanya Tidak Ada Yang Hilang Dibawa Daud Kembali Setelah Perhatikan Secara materi Daud Tidak Rugi Apapun Dari Penyerangan Orang Amalek Ke Kota Siklak Paling Yang Rugi Adalah Rumah Rumah Yang Dibumi Hangus Tetapi Hubungan Anak Hubungan Terhadap Istri Itu Tidak Ada Rugi Sama Sekali Artinya Mereka Masih Hidup Anak Anak Masih Hidup Istri Masih Hidup Luar Biasa Bukan Terus Dikatakan Disini Daud Ngambil Segala Kambing Domba Dan Lembu Semuanya Digiring Mereka Dihadapannya Dan Berkata Inilah Carahan Daud Malah Dapat Bonusan Yaitu Kambing Domba Lembu Semuanya Diambil Kembali Saudara Di Tengah Segala Kesulitan Pasti Ada Jalan Keluar Dan Terkadang Jalan Keluar Jauh Melampaui Daripada Apa Yang Mampu Kita Pikirkan Apa Yang Mampu Kita Bayarkan Dia Yang Mampu Melakukan Segala Sesuatu Jauh Daripada Apa Yang Kita Mampu Doakan Atau Apa Yang Mampu Kita Pikir Siapa Yang Mikir Kalau Daud Bertemu Dengan Hamba Mesir Siapa Yang Berpikir Kalau Hamba Mesir Siapa Yang Berpikir Bahwa Hamba Mesir Itu Akan Bebas Gara Dia Jatuh Sakit Siapa Yang Tahu Kalau Orang Yang Hamba Mesir Ini Yang Terkatong Selama Tiga Malam Mungkin Dia Mikir Aku Dibebaskan Jadi Hamba Tapi Mari Aku Mati Karena Ternyata Daud Datang Dan Nolong Siapa Yang Berpikir Seperti Itu Tidak Pernah Ada Menyangka Tetapi Apa Yang Diatur Tuhan Semuanya Indah Pada Waktunya Percayalah Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Lakukan Adalah Indah Pada Waktunya Tuhan Yesus Memberkati Percayalah Percayalah